Hai kembali lagi dengan video tutorial secara online disini saya akan mencoba memberi membuat video tutorial tentang rumus di Excel yaitu rumus pull up sum dan break break itu rata-rata sebagai contoh saya bisa saya punya data laporan penjualan ini laporan penjualannya hasil karangan sendiri dan kode-kodenya juga kode-kode ngarang ini bukan data sebenarnya jadi ini sebagai hanya sebagai contoh saja untuk memberikan petunjuk bagaimana cara membuat full up full up rumus Sam dan rumus break kebetulan saya sudah punya data ini dan kita buat kolom baru ceritanya kita akan membuat laporan penjualan hanya di Serbon Kota dan daerah Indramayu Mayu Oke tanya ini biasanya pekerjaan seorang salesman yang ketika dia di awal bulan dia akan dimintakan akan dimintai laporan penjualan per tiga bulan terakhir rata-ratanya seberapa fungsinya Hai fungsinya buat apa sih buat membuat estimasi penjualan di bulan berikutnya saya sudah menyedari ini sudah dibuat kolom nomor kode outlet outlet bulan 10 11 12 ceritanya kita akan membuat membuat penjualan tiga bulan terakhir dari bulan Oktober November dan Desember yang total itu total dari 10 tambah 11 tambah 12 setiap penjualannya berapa terapakah penjualan sama tiga bulan jadi tiga bulan itu dewa kotak itu berapa sehingga kita tahu nih apa berapa sih yang mau kita ambil orderan dari otak tersebut jadi seorang salesman harus punya patokan pasti data real asli tidak mengarang atau tidak ABS asal Bapak senang gitu ini sebagai contoh kita menggunakan romos full up untuk mengambil data yang ada di tabel ini ini biasanya dikasih oleh professor atau ada di data perusahaan sendiri atau dan lain-lain berhubung disini datanya sangat banyak ada 433 outlet nah kan sewilai tiga cerbon dan kita hanya mengambil data cerbon kota dan indramayu maka dari itu kita akan akan mengalami kesulitan berarti kita harus mengopi satu-satu dan akan memakan waktu yang sangat lama sehingga rumus block up ini sangat dianjurkan atau sangat penting untuk diketahui oleh seorang salesman untuk mengefensi efesiensikan waktu mempercepat waktu pengerjaan mulai langsung saja yaitu sama dengan look up look up klik disininya ini untuk keywordnya koma nah di blok rank atau data yang mau diambil contoh ini garis lurus blok kebawah lihat ada garis-garis putus disini kan nah ini seterblok untuk mengunci yaitu tekan F4 F4 koma nah pertanyaannya data berapa sih yang mau kita ambil di kolom berapa tulet kode outlet outlet berarti kita mengisi outlet kan berarti di kolom kedua yaitu 12 berarti koma 2,0 gitu atau false biasanya kalau tutorial orang kebanyakan orang menurutnya false kalau saya bisa pakai nol kenapa biar lebih cepat kemudian enter n a kenapa n a karena di sini kode outlet aja tidak ada atau belum tercantum sebagai contoh eh maaf kita pakai kode outlet A52 A252 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 1301 A252 sudah akan muncul nah berikut seterusnya sampai ke bawah nah ini astagfirullahaladzim nah ini untuk bulannya bagaimana cari isinya sama seperti tadi langkahnya didetak aja ke samping nah tidak bisa kan gampang kita blok satu-satu C3 nya diganti B3 B3 ininya kolom ke-3 ini kolom ke-4 dari mana kolom ke-4 dihitung aja di masa tabelnya masa datanya gitu C3 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 maaf B3 ini juga sama B3 ini kan enggak kalau penulisan rupiah atau nominal uang kan harus ada koma titik komanya ya gampang Hai tinggal kita blok dari sini sampai sini tekan mouse kirinya sebelah kirinya tekan langsung geser ke kiri atau ke kanan bisa dari sini sini bisa sini sini bisa bebas nah lalu ke sini Hai klik aja dua kali di sini nah sudah kan bisa oke nah ini kenapa nih apotek karena disini belum diganti ini yaitu kolom ke-5 dengan kelima jelas aja kesini satu dua tiga empat lima batin kelima oke sudah jadi nih naik kok ini klik nol nolin biar tampilan lebih rapi dan lebih bagus ini diganti nomor diusahakan ketika melakukan setiap pekerjaan di Word apa di Excel kita membuat rapi mungkin dan se-sesuai mungkin Hai nah tinggal menghitung grand total grand total gimana caranya sama dengan Zoom klik 2 di blok hai 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 gitu dengan 11958 dia totalnya selama tiga bulan amanah APT ini sebesar 11 juta 958 ribu 953 rupiah ini atau juga bisa dengan cara seperti ini lihat klik sini oke enter sama aja kedua-duanya saya cari itu sama terserah kalian mau pakai cari yang mana nah ini rata-rata menjualan menggunakan rumus afraid Hai seperti tadi di awalnya dengan sama dengan Avera G di pastok Allah dari ini di blok ini sampai sini di blok kemudian tutur kurung 3 juta berarti amanah APT ini rata-rata penjualan selama tiga bulan itu sebesar 3 juta 986.376,67 rupiah jadi ketika ditanya sop oleh supervisor atau seorang dan selesai manajer kita akan mudah menjawabnya berapa sih yang akan kita ambil orderan dari apa dari amanah APT ini ya kurang lebih sekitar 3 juta 900 atau 4 juta nah ketika ditanya oleh supervisor kenapa kok segitu karena rata-rata penjualan selama tiga bulannya hanya segitu dengan data ini kita lebih kuat berargumen dan insya Allah tidak disalahkan dan insya Allah estimasi target kita akan tercapai APT rata-rata laporan rata penjualan ini bisa jadi argumen kita ketika sales kita tidak tercapai atau tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi target atau selain upgrade juga kita bisa menggunakan rumus kita bisa menggunakan grand total dibagi di berapa bulan tiga bulan sama dengan hasilnya akan sama tapi yang lebih tepat karena kita mencari rata-rata kalau ini cara lain dari mencari rata-rata kalau 12 bulan dibagi 12 bulan kalau 11 bulan dibagi 11 bulan seperti itu berikutnya kita coba memasukkan kode yang lain berapa misalkan kita mengambil data yang nomor 05 yang misalkan S380 13 05 S35 buluh enggak ada Oke nah belum ada tinggal tinggal tarik bawah Astagfirullah nah berarti sana kodenya tuh 380 maaf 380 380 enter oke kan yang kalau ini agar kayak gini berarti nggak cukup ini dibahasannya pada bulan 10 al rumahnya Syahid ini dia Hai orderan apa penjualan dia sebesar 43 juta 554 ribu di bulan sebelah 130 juta dan di bulan 12 dia tidak ada penjualan nah biasanya disini biasanya kalau fokusan seperti ini kita dipertanyakan kenapa dan bagaimana Hai total penjualan selama tiga bulan yaitu sebesar 173.734 Hai nah rata-ratanya berapa selama tiga bulan Hai yaitu sebesar lima astagfirullah mati 57 juta 911.555 rupiah nah biasanya kita pengisian kode otek ini kita mengacu pada metrik kita metrik itu daftar outlet yang wajib kita kunjungi di wilayah kerja kita atau wilker wilayah kerja Nah sekian video tutorial kita bagaimana cara menggunakan rumus full up sam dan afraid bisa digunakan di berbagai pekerjaan atau pekerjaan yang menggunakan Excel saya hanya mencontohkan di membuatkan laporan penjualan Cirebon kota dan Indramayu mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai